Oke lo semuanya balik lagi di channel gue Arief Raff ya Oke jadi di video kali ini kita bakal bahas karakter terbaru yang ada di konten Yaitu si Lineth ya 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 gue bahas adeknya dulu Karena untuk si Lineth ataupun kakaknya gue belum gaca ya Dan kayaknya nanti aja sih untuk si Lineth Oke kita langsung bahas ke adeknya yaitu si Lineth Oh kita bahas dari rolnya si Lineth itu dulu ya Oke dari yang gue lihat dari special program 4.0 Gue naksir kalau dia ini bakal jadi support ya Bener gitu ya dia akhirnya menjadi support ya support Anemo Dan yang menjadi pertanyaan gue apakah dia bisa menggantikan Spross Itu yang perlu dibahas ya Oke kita bahas dari senjatanya si Lineth yang bagus banget untuk dia ya Gue pertama gue paling rekomen kalian bisa pake aja si Paponius Sword ya Untuk menunjang Energy Recharge dia juga ya Biar elemental brush dari si Lineth itu bisa kalian pake terus-menerus gitu Oke kenapa gue gak saat ini kalian pake sacrificial sword ini ya untuk si Lineth Karena memang dari skillnya itu memang bisa dua kali gitu Tapi efek dari skillnya yang dimana kalian bisa mendapatkan efek si Ocea itu Dia hanya mengakibatnya satu kali setiap kali menggunakan skill gitu Jadi gak terus-menerus gitu Walaupun kalian menggunakan skill dua kali pake sakri Tapi Oceanya hanya dapat keluar itu satu kali ya Jadi kalian bisa lihat di video ini Dia itu hanya keluar di kali pas kalian menggunakan skill gitu Pasti yang kedua kalinya tidak keluar lagi Boy untuk Ocea Jadi sayang banget kalau misalnya kalian menggunakan sacrificial di Lineth ini Mending kalian pake aja si Paponius ya untuk menunjang Energy Recharge-nya dia Biar untuk kalian bermain elemental brush itu lebih sering lagi gitu Paham elemental brush gitu ya Oke selain Paponius gue bisa rekomendasi Kalau misalnya kalian mau pake Amenoma Amenoma bisa juga ini Atau kalian bisa pake weapon pipa ini ya Weapon pipa ini juga bagus ya dia Naikin Energy Recharge juga Setelah kalian menggunakan skill Treat rate kalian nambah juga Dan juga plus ada Energy Recharge juga tuh Dari efeknya si weapon pipa ini ya Ataupun kalian bisa menggunakan weapon yang dengan substatnya itu ER aja Untuk menunjang elemental brush dia ya Untuk ER itu lebih tinggi lagi gitu Oke kita lanjut ke artefaknya si Lineth ya Ini dimana sudah paling cocok ya Karena di Anemo sudah pasti kalian harus banget pasangin dia pake Piri Decent Veneral gitu ya Kenapa untuk pacetnya biar bisa meningkatkan 60% sword damage gitu ya Dari elemental skill ataupun elemental brushnya dia Dan juga bisa menurunkan elemental resistance musuh itu sebanyak 40% Dan ini sangat bagus sih Sangat bagus menurut gue kalau misalnya kalian pasangin si Lineth ini di party yang kalian menggunakan apa ya Di party agrafe gitu kan Dendro Electro Bahwa satu lagi Anemo ya itu Lineth juga cocok gitu ya Untuk artefaknya Sandnya itu kalian bisa cari aja Energy Recharge ya Energy Recharge itu gue saat ini kalian klastein aja Sampai di 200%an ya 200% lebih juga lebih bagus gitu ya Tapi kalau misalnya kalian mau bermain elemental brush itu Lebih baik untuk Energy Recharge itu lebih tinggi gitu Tinggi gitu ya Jadi 200% Kalau untuk gobladnya kalian cari aja Anemo damage bonus ya Biar ada damagenya sedikit lah untuk si Lineth ini ya Intinya itu untuk si Lineth itu kalian boot aja Lineth DPS gitu ya Tapi dengan ER yang gede gitu Lalu untuk sirklatnya kalian pasangin aja crit ataupun crit damage Kalau misalnya kalian mau pake crit ya itu senjatanya sudah pasti kalian pake Vaponius gitu kan Karena untuk critnya itu biar lebih sering Biar kalian mendapatkan partikel itu ya elemen partikel untuk mengisi elemental brush kalian gitu Oke untuk talentanya kalian gue saranin naikin aja elemental skill dan juga elemental brush nya ya Ini dua aja Untuk nomalteknya tuh gak usah dinaikin gitu ya Elemental skill dan elemental brush aja udah cukup gitu Kalian mungkin di fokus di brushnya dulu Baru kalian tuh naikin di elemental skill ya Karena untuk elemental brush nya ini Menurut gue bagus banget ya Dan juga ada kelebihan juga dari si Lineth ini dari elemental brush ya Nanti kita bakal bahas ya Oke selanjutnya timkom untuk si Lineth yang bagus gitu ya Yang intinya itu kalau misalnya kalian membutuhkan 4 peer ya Ataupun untuk menurunkan resisten musuh yaudah Kalian taruh aja si Lineth itu di timkom itu ya Contohnya seperti timkom agravat ini Dan gue juga bakal kasih contoh ya Untuk cara bermainnya si Lineth gitu ya Oke disini gue ada di tempatnya kepiting ini ya Jadi untuk kalau misalnya kalian mau bermain si Lineth ini Ataupun bermain elemental brush nya gitu Kalian pitain dulu elemen ya gitu Sampai kan elemental ini Lalu kalian pukul Lalu kalian keluarkan gitu ya Semuanya gitu Jadi bermainnya itu Biar topiknya dari si Lineth itu element brush ya Menginfuse elemen yang dikeluarkan pertama gitu Lagi Lagi Dan udah penuh lagi tuh element brush nya Biar mencipta lagi ya Coba Elektro Oke gitu Ya seperti itu aja sih Untuk Kalau misalkan kalian menggunakan element brush nya si Lineth gitu ya Udah Oke jadi Ada beberapa kit utama Ataupun yang fungsi utama dari si Lineth itu sendiri ya Yang gue sudah ringkas gitu ya Yang pertama itu Ya dia bagus karena membawa artefak 4 piri ya Untung dia bisa membawa 4 piri ini boy Jadi lebih bagus itu untuk fungsinya dia sendiri gitu ya Oke lalu yang kedua Buff dari talent nya dia ini Dan dari talent nya si Lineth ini Dia bisa ngebuff attack kepada party kita ya Walaupun memang kalian harus membawa 4 elemen yang berbeda Tapi kalau misalkan kalian itu gitu ya 3 udah maksimal lah kita ya Untuk berbeda Misalkan tadi kan Elektro Nah Nemo Dan juga Dendro Kita bisa ngedapetin 16% attack ke seluruh angkota party Dan itu sudah bagus sih menurut gue sih Dan mantep banget gitu ya untuk skill Lineth ini ya Dan selanjutnya dari skill ya Ini karena kita bermain di fountain Dan fountain itu untuk karakternya masih sedikit gitu kan Dan dia ada gameplay baru Yaitu ada penuma dan osia Dan menurut gue sih Lineth Satu satu yang cocok aja Kalau misalnya kalian mau ngeboot ya Seenggaknya kalau misalnya itu kalian ngeboot sampai level 70 per 70 Seenggaknya sampai talent nya sudah kebuka semua itu Jadi ya bisa dipakai lah seenggaknya ya Dan jangan lupa juga untuk brush nya si Lineth yang tadi gue dibilang ya Dia bisa memprovokasi musuh di sekitar Dan ini menurut gue cukup ya bagus aja sih Kalau misalnya kalian nanti bawanya di spear abis ya Nanti kalau misalkan di spear abis Sudah ada musuh-musuh dari fountain gitu Ya menurut gue ini bagus aja sih Makanya Lineth itu Antara dari skill dan juga elementabers aja yang bagus gitu ya Dan elementabers yang menurut gue sih ya oke aja gitu kan Dia bisa menginfuse elemen yang sudah diterapang ya Tadi kan elektro gitu kan Lalu dia bisa mau damage di sekitarnya gitu kan ya Dan menurut gue sih oke aja gitu Dan ada yang bilang konserasi satunya oke nih Dari skillnya bisa jadi quad control Enggak ya Quad control jelek banget ini bang Dan ini sedikit banget sih yang ditarik sama dia Mending kalian gak usah di C0 aja udah bagus ya Ataupun kalau misalnya bisa kalian sampai C6 gitu Biar sekalian gitu Jadi gak usah C1 lah C6 lah C2 lah gak usah ya Langsung C6 lah udah oke Oke kesimpulan dari karakter si Lineth ya Kita kembali ke pertanyaan pertama Apakah dia bisa menandingi dengan sukros ya Dengan sukros apakah bisa ditandingi Waduh gue sih jauh banget si Lineth ya Mending jangan dibandingin sama si sukros gitu Mending lu banding sama si karusan atau apa gitu Yang membutuhkan C6 nya baru bagus gitu Ya itulah Untuk sukros sih udah Mending jangan gitu ya Dia udah overpower bahwa sukros ini Gue gak bisa terkalahkan ya Hampir mirip Bahkan dia dimiripin dengan Kazuha Yang dimana Kazuha itu maskul Subang gitu Dan untuk si Lineth ini Ya hanya bagus di Elemental Brust ya sih Menurut gue sih untuk si Lineth ini ya Karena bisa memprovokasi musuh Dan bisa meng-infuse elemen Dan bisa mendamage juga dari Elemental Brust ya Dan itu menurut gue cukup bagus Itu menurut gue ya Kalau misalnya kalian ada pendapat lain gitu Mengenai si Lineth dan sukros gitu lah Kalian bisa tuliskan komentar kalian di bawah gitu Gue pengen tau apakah ada yang Menyamakan Lineth dan juga sukros gitu kan Oke Yang kedua ya gitu Menurut gue untuk si Lineth ini Ini kalau misalnya kalian belum nge-boot ya Mending ya gak usah dulu gitu kan Mending kalian nanti tunggu karakter konten selanjutnya Yang kedepannya bakal hadir Nah itu baru kalian boot Mending jangan dulu lah Untuk ini Ini gak terlalu Apa ya Gak terlalu dibutuhkan banget gitu Kalian melawan musuh di Konten pun bisa Pake karakter yang sebelumnya gitu Pake karakter agrafe Ataupun nasional Itu dia cukup oke sih Mereka gue Walaupun memang kita Membutuhkan karakter konten ya Di awal-awal gitu Karena ya ada sedikit Gameplay ya Menuma dan osia tadi Makanya gue bilang Kalau misalnya kalian mau nge-boot si Lineth ini Senggaknya sampai 70 per 70 lah Sudah oke lah Senggaknya sampai telannya Buka semua gitu ya Oke Jadi segitu aja untuk video kali ini Mengenai penjelasan kit dan build Dari si Lineth itu sendiri Semoga membantu dengan adanya video ini ya Kalau misalnya kalian masih bingung Untuk nge-boot si Lineth itu bagaimana Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa lagi Di video-video gue selanjutnya Bye-bye